selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cuaca ekstrim dan angin yang cukup besar di gunung yang bersalju yang tinggi oke itu mengenai sepintas dan tenda ini sendiri terbuat dari bahan silikon yang mana coating silikonnya itu bolak balik silikon jadi bagian luar silikon bagian dalam silikon ya dan Dan pada jahitannya, kami tidak menggunakan sealer atau tape sealer atau kayak lakban itu, tapi kami menggunakan benang waterproof dengan teknik jahitan tersendiri sehingga menyebabkan menutup lubang bekas jahitan. Jika ada yang menanyakan apakah benar ini silikon bolak-balik, kan silikon bolak-balik tidak bisa di print atau di sablon ujungnya. Nah, untuk tenda ini, pabrik kami, bisa meng-sablon atau mem-print permukaan silikon khusus untuk tenda yang ini. Tenda ini juga bahannya sama dengan bahan seri tenda kami yang Expedition, sama persis bahannya, hanya konstruksi dan ukurannya beda. Nah, ini untuk dua orang, dan layaknya tenda untuk gunung yang tinggi. Di setiap pojok-pojok posisi yang strategis untuk menghadang angin, kita menempatkan gailan-gailan ini. Dan selain itu juga ada snowfoot. Snowfoot ini sangat berfungsi untuk ngeblok angin. Jadi, kalau di gunung yang bersalju itu, suka ditaruh batu atau ditempur dengan salju di sini. Nah, jika dipakai di Indonesia, kalau tidak berguna ini tinggal cukup digulung dan diikat seperti ini. Selesai, sudah. Ini kita sudah persiapkan. Teras juga cukup besar. Bisa memasak cukup luas. Sedangkan konstruksi, tipe konstruksi tenda ini adalah semi-geodesic. Kenapa dibilang semi-geodesic? Kalau tenda geodesic itu ada 4 framenya. Kalau ini ada 3, yang mana penyilangannya ditaruh di tengah. Kalau yang geodesic, penyilangannya selain menyilang begini, dan ada silang lagi di sini, dan silang lagi di sini. Kalau untuk semi-geodesic, kita taruh di bagian tengah. Dan untuk frame tenda ini ada 3 warna. Ada warna kuning, warna merah, dan warna abu. Warna kuning sendiri digunakan untuk bagian yang menyilang. Bagian yang menyilang ini. Dan yang warna abu ditaruh di bagian tengah. Sedangkan warna yang merah ditaruh di bagian teras. Pemasangan tenda ini dimulai pada bagian inner terlebih dahulu, baru kemudian bagian flysheet-nya. Untuk ventilasi sendiri ada di bagian belakang ini, seperti kita lihat. Dan ke depan. Dan untuk mengencangkan, lagi di bagian sini juga ada bagian untuk menarikan pasak. Jadi akan jauh lebih kokoh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, demikian pengenalan dari produk alpinista Merapi Mountain. Dan teman-teman yang berminat dengan produk kami, bisa berbelanja di link yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!